Kali ini Wande Cukreng mau berbagi tips sedikit tentang memilih burung perkutut yang bagus diombyokan Nah seperti apa kiri-kirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahi salam sejahtera Selamat sehat selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpa dan selalu mendapatkan berkabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baikkan kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wande Cukreng yang selalu mengajak Sinau bareng Dan untuk kali ini masih di Jalur Perkutut Lokal Alam Baikkan kawan untuk kesempatan kali ini Wande Cukreng mau berbagi tentang memilih burung perkutut diombyokan yang bagus Jadi untuk memilih burung perkutut yang bagus terutama yang bersuara bagus Atau yang gampang manggungnya Nah disini Wande Cukreng mau berbagi sedikit tentang ciri-cirinya Kurang lebihnya untuk memprediksi Jadi pertama pilihlah yang sehat Pilihlah yang lincah Pilihlah yang bodinya bagus dan yang jantan terutama yang jantan Nah dan untuk berikutnya pilihlah yang bulunya rapi Walaupun tidak rapi tapi kalau dipancing dengan juara anggungan itu nyaut Nah itu ambil saja itu kemungkinan bisa mentalnya bagus Dan untuk segi bulu itu carilah bulu yang lembut atau jangan yang kasar Carilah yang lembut Dan untuk sisik carilah yang rapi atau yang bersisik rapi Tidak ada nyilang-nyilang atau yang gimana ya Yang nyilang-nyilang lah Karena kalau yang berkutut yang bagus Yang kriteria bersuara nantinya bagus itu Seperti tadi Satu itu kepalanya besar Hidungnya besar Paruhnya juga tebal Agak pendek Cari yang agak pendek Itu biar biasanya gampang bunyi Terus untuk lehernya Agak besar Terus untuk dadanya agak menggembung Atau agak besar Terus untuk bulunya Diusahakan yang lembut Jangan yang kaku Jangan yang kasar Walaupun itu juga ada yang bagus Yang bunyi tapi suaranya biasanya juga kasar Terus untuk Kaki Untuk kaki sisik yang rapi Yang lurus-lurus rapi Nah Itu Insya Allah Suaranya Bagus Dan itu burung juga Mentalnya Bagus Kurang lebihnya begitu kan kawan ya Untuk berbagi sedikit Untuk memilih burung berkutut Diombyokan yang bagus Baik kan kawan Mungkin untuk video singkat kali ini Saya akhiri Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan Kalau ada yang mau berserah kritik Juga silahkan tulis di kolom komentar Atau yang Mau menanggapi Atau yang mau mengoreksi Silahkan Tulis di kolom komentar Dan Jangan lupa Untuk berbagi pengalamannya Supaya kawan-kawan yang lain Bisa Tahu Atau menambah wawasan Tentang burung berkutut Lokal alam Baik kan kawan Mungkin saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati